Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam program Matching Fun ke Daerah Eka 2022 ke ini Kami melakukan percobaan optimasi produksi bibit dan miselium ganoderma rusidum Pada media patat dan cair untuk biomaterial berbasis fungi Kulit dalam konteks ini adalah material yang terdiri dari kulit hewan yang diproses punya makan agar dapat menjadi halus dan fleksibel dapat digunakan sebagai pakaian, perabotan, dan aksesoris Kulit ini dapat berasal dari sapi, kuda, domba, dan banyak jenis hewan lain yang dapat ditemukan di alam liar ataupun diternakan Permintaan dan penggunaan kulit setiap tahunnya terus meningkat dan akan terus meningkat Diperkirakan pada tahun 2030 akan mencapai 164.320 juta USD Dan jika permintaan terus meningkat, produksi juga akan terus ditekan untuk naik Yang mana dapat menimbulkan masalah Salah satunya adalah kerusahaan lingkungan untuk ketenakan Lalu ditemukanlah alternatif kulit yang baik, yaitu jamur Lebih tepatnya miselium jamur seperti ini Spesiesnya adalah ganoderma lucidum yang memiliki miselium self-assembly yang cukup kuat dan luntur Tidak beracun, dapat redagresi suruhnya, dan hidrofobik membuatnya cocok untuk menggantikan kulit hewan Tapi, jamur ini tidak dapat tumbuh sembarang Karena memerlukan tempat tertentu dan cara tertentu tumbuh Dan untuk produksinya diperlukan bibit berkualitas dengan viabilitas tinggi Tidak ada kontaminasi, dan miselium yang kuat Terima kasih telah menonton Hasil yang didapatkan adalah 3 jenis kayu dalam bentuk serembuk yang bisa digunakan untuk memodifikasi media padat Diantaranya kayu sengon, bambu, dan tandan kosong lapas awit Serta 2 jenis bahan untuk memodifikasi media cair, diantaranya ekstrak tauge dan arkapat tua Pengaruhnya dapat dilihat di grafik ini Pada grafik 1, dengan PDA sebagai acuan 0% Rata-rata peningkatan laju pertumbuhan miselium yang terjadi di media kayu besar 10,1% di sengon Media bambu di 10,96% Dan tandan kosong lapas awit di 14,57% Yang dapat disimpulkan bahwa TKKS memberikan hasil terbaik Namun tidak jauh berbeda dengan kedua jenis kayu lainnya Untuk media inovasi cair, ekstrak tauge dan arkapat tua meningkatkan laju pertumbuhan jamur yang cukup jauh lebih cepat daripada PDAB saja Dengan ekstrak tauge segar memberikan peningkatan 42,6%, tapaknya rebus 32,8% dan arkapat tua 39,8% Kemudian untuk F2 yang dihitung berdasarkan rata-rata peningkatan biomasa vegetatif Ketiga media inovasi serbuk kayu memberikan peningkatan yang signifikan Dengan kayu sengon meningkatkan biomasa paling baik Namun tidak jauh dari kedua kayu lainnya TKKS dan bambu Di sisi lain, media inovasi cair hanya ekstrak tauge yang memberikan peningkatan yang signifikan terhadap peningkatan biomasa vegetatif dibandingkan dengan PDB Dengan jarak antara tauge segar di atas 60% dengan tauge rebus di 40% Dengan medium air kelapa tua hanya sekitar 5% Terjadi peningkatan tapi tidak bisa signifikan Selain itu, di medium F2 ini rentan terhadap kontaminasi Sehingga kami juga melakukan percobaan sterilisasi medium Dan didapatkan bahwa metode sterilisasi tindal Yaitu sterilisasi yang melibatkan panas lembab yang diulang 3 kali dalam selang waktu 24 jam Merupakan metode terbaik untuk mengeliminasi mikroba dan spora tersembunyi pada serbu kayu Yaitu dengan menurunkan potensi kontaminasi sebanyak 10% Hasil penelitian ini kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan sebuah laporan penelitian Dan standar operasional prosedur atau SOP Untuk persiapan dan produksi untuk budidaya jamur Ganoderma lucidum SOP ini yang akan digunakan oleh Mycotech Lab untuk memproduksi melea atau mesolium letter D Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!